Intro Sudah genap sebulan Anggera Nani 20 tahun kini mendiami rumah kaum masjid Misbahul Jana di desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Bersama warga lainnya, ibu muda ini mengungsi setelah rumahnya hilang tertimbun longsor di perbukitan Guntung Besar Januari Silam Meski masih bisa tersenyum, Anggera Nani menjadi korban yang selamat dari kejadian ini Sementara suaminya Rahmadi 22 tahun ditemukan tewas di lokasi saat kejadian Begitu juga kedua putranya, Alfianur 5 tahun dan Maulana 2 tahun juga tewas setelah sempat dilakukan pencarian Kalau ulun pas posisi berdiri di depan pintu Depan rumah, itu anak? Anak yang kecil menggendong Kalau yang besar duduk Jadi pas itu mau ngeliatin bunyinya tuh bunyi gemuruh, langsung diandunya ke itu kena longsor, jadi gak sempat Di rumah langsung robah gitu Langsung mulai belakang itu Bahkan dua hari usai kejadian yang memporak-porandakan pemukiman warga di lereng perbukitan Anggera Nani masih sempat datang ke lokasi untuk mencari putranya Maulana yang hilang dan baru berhasil dievakuasi tim SAR di hari ketiga pencarian Korban selamat lainnya adalah adik iparnya Ramadhani yang sempat mengangkat sepeda motornya dari timbunan lumpur Musibah tanah longsor ini merupakan pertama kali dialami warga setempat Sebanyak enam orang tewas tertimbun dan belasan warga berhasil selamat dari kejadian Hingga saat ini warga desa Guntung Besar berharap janji pemerintah untuk mengganti rugi rumah mereka yang hilang di sapu longsor bisa segera terrealisasi Dari Kabupaten Tanah Laut Tim Liputan, Karsel Satunet Sub indo by broth3rmax Terima kasih.